Hai, minyasang, konnichiwa Di video kali ini kita akan belajar mengenai penghitungan bilangan kompleks Saya sudah mempersiapkan soal disini Kalian pause videonya, kalian kerjakan Dan kita akan cocokkan jawabannya bersama Baik, untuk nomor 1 itu kita punya soal Gampang, hitung untuk soal di bawah Kita punya A, soal pertama adalah 2 tambah 3i dikurang dengan minus i tambah 5 Jadi prinsip untuk menghitung bilangan kompleks itu Kamu harus menyamakan bagian yang bilangan real dengan bagian bilangan imajiner Di dalam soal ini kita punya Kita punya bagian bilangan realnya itu ada 2 dan 5 Nah, kata itu kalau kita jumlahkan kita bisa mendapatkan 2 kurang 5 Ya, ini adalah bilangan realnya Bagaimana dengan bilangan imajiner? Ditambah dengan 3i dikurang dengan minus i Maka dari itu jawabannya adalah minus 3 Ditambah 4i Oke, ini jawaban untuk nomor A Untuk nomor 2, bagaimana cara mengerjakannya sama seperti Nanti kamu melakukan apa Mengalikan seperti biasa Di pelajaran apa namanya X dan Y Jadi kita kalikan seperti biasa 4 dikali dengan minus 3 4 dikali dengan 2i I dikali dengan minus 3 I dikali dengan 2i Kalau kita kalikan, kita dapat minus 12 Tambah 8i Minus 3i Tambah 2i kuadrat Sama dengan minus 12 Tambah 5i Tambah 2i kuadrat Nah, di sini kita punya 2i kuadrat itu nilainya sama dengan minus 1 Ya, i kuadrat itu sama dengan minus 1 Artinya kita punya minus 12 tambah 5i Kita ubah belakangnya Minus 2 Jadi jawaban akhirnya adalah minus 14 tambah 5i Oke, ini jawaban untuk nomor 2 Untuk nomor B ya Sekarang nomor C kita punya soal Mengenai pembagian Nah, untuk mengerjakan soal pembagian ini Cara paling gampang pertamanya adalah Kamu lihat bawahnya Bawahnya itu kita punya 3 plus i Kalau kita ubah 3 plus i ini menjadi bentuk yang lebih gampang Yaitu kita kalikan Dengan konjugatnya Kita tulis ya Soalnya seperti ini Kita kalikan dengan 3 minus i 3 minus i Maka dari itu bagian bawahnya kita akan mendapatkan 9 dikurang i kuadrat Bagian atasnya kita akan mendapatkan 6 dikurang 11i Tambah 3i kuadrat Oke, kemudian bagian bawahnya kita punya i kuadrat itu sama dengan minus 1 Jadi 9 tambah 1 Bagian atasnya kita punya i kuadratnya ada di minus Apa di di 3 Jadi kita punya minus 3 Alias 6 ditambah 6 kurang 3 Jadi 3 minus 11i 3 kurang 11i Oke, kemudian bagian bawahnya adalah 10 dikurang 11i per 10 Ini jawaban akhirnya untuk nomor C Untuk nomor D Untuk nomor D sama seperti nomor C Kali ini kita hanya kalikan i di bagian atas dan di bagian bawah I per i ya Jadi kita bisa mendapatkan 3i dikurang i kuadrat Di bawahnya 2i kuadrat Maka dari itu bagian bawahnya adalah minus 2 Bagian atasnya adalah 1 tambah 3i Ini jawaban untuk nomor D Untuk nomor E sama seperti nomor yang C Kita kalikan dengan konjugatnya Kita punya 2 tambah akar 5i Dibagi dengan 2 kurang akar 5i Kita kalikan dengan 2 tambah akar 5i per 2 tambah akar 5i Oke, maka dari itu kita dapat bagian bawahnya 4 kurang 5i kuadrat Bagian atasnya adalah 4 tambah 4 akar 5i Tambah 5i kuadrat Kemudian tinggal kita kerjakan Minus 1 tambah 4 akar 5i Dibagi dengan 9 Ini jawaban untuk nomor E Nomor 6 juga sama Nomor 6 kita punya akar 3 minus i dikuadratkan Jadi kita punya 3 dikurang 2 kali akar 3 kali i Ditambah dengan i kuadrat I kuadrat tambah dengan minus 1 Jadi kita punya 2 kurang 2 akar 3i Terakhir kita punya i pangkat 10 I pangkat 10 itu sama dengan i pangkat 2 dipangkatkan 5 Jadi kita punya minus 1 dipangkatkan 5 Jadi jawabannya adalah minus 1 Oke, jadi ini jawaban untuk nomor 1 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tujuh nomor ya Oke Untuk nomor 2 kali ini kita memiliki soal mengenai bilangan absolut dari sebuah bilangan kompleks Artinya kita ada hubungan dengan panjang dari sebuah bilangan kompleks Nah, salah satu prinsip yang sangat penting yang disini kamu harus pakai adalah Ketika kamu punya bilangan kompleks ini kamu kuadratkan ya Jadi absolut kamu kuadratkan Itu nilainya sama dengan bilangan kompleks dikali dengan konjugatnya masing-masing Oke, jadi ini prinsip yang sangat penting Kamu jangan lupa itu Nah, sekarang kita punya soalnya adalah ini Bilangan absolut dari alpha dan beta Dan alpha kurang beta itu semuanya sama dengan 1 Ini tidak masalah Ya, seandainya kita persiapkan dulu ya Kita persiapkan dulu kita punya alpha Kalau kita kuadratkan artinya Alpha kali alpha konjugat sama dengan 1 Ya, 1 kuadrat sama saja ya Beta juga sama Beta dikuadratkan dari beta kali beta konjugatnya sama dengan 1 Kemudian, kalau kita kuadratkan alpha kurang beta dikuadratkan Ya, apa yang bisa kita dapat adalah Kita mendapatkan alpha kurang beta Dan alpha dikurang beta dikonjugasi Ya, jadi ini harus kamu perhatikan Ada yang banyak yang salah Di sini, banyak orang tulis alpha kuadrat minus 2 alpha beta tambah beta kuadrat seperti ini Jadi ini sebenarnya salah, tidak boleh pakai Ya, ini juga benar salah Kamu harus pakai, lihat sifat konjugasi Ya, jadi kalau kamu lihat alpha kurang beta itu Kamu ubah sebagai satu bilangan kompleks Kamu kalikan bilangan yang sama dengan konjugasinya Kemudian, kita pecah Alpha kurang beta Alpha konjugasi kurang beta konjugasi Nah, baru kita kalikan Kita dapat alpha konjugasi kurang alpha beta konjugasi Kemudian, alpha konjugasi beta Tambah beta, beta konjugasi Oke, dan nilai ini sama dengan 1 Ini nilainya sama dengan 1 Oke Nah, sekarang Kita juga punya nilai di sini Sama dengan 1 Nilai di sini juga sama dengan 1 Kita bisa tulis 1 tambah 1 Sama dengan Ini ya Oke, jadi kita bisa ubah Dimana 1 sama dengan alpha konjugasi beta Ditambah Konjugasi Di sini ya Nah, sekarang persiapan kita sudah selesai Kita mulai mengerjakan nomor 1 Nomor A ini Kita punya 2 beta kurang alpha Nilai absolutnya berapa Ya, caranya sama seperti yang tadi Kita pertama kuadratkan dulu Sehingga kita mendapatkan 2 beta dikurang alpha Dikalikan dengan 2 beta dikurang alpha Yang sudah dikonjugasi Oke Kemudian, kita buka konjugasinya Untuk mendapatkan 2 beta konjugasi Kurang alpha konjugasi Kemudian, kita kalikan Untuk mendapatkan 4 beta beta konjugasi 2 beta alpha konjugasi 2 alpha beta konjugasi Tambah alpha alpha konjugasi Tinggal kita masukkan informasi-informasi Yang ada di sebelah kanan Beta beta konjugasi itu sama dengan Panjang beta Artinya 4 kali 1 Selesai Kemudian, bagian sebelah sini Itu bisa kita rangkum menjadi 1 2 dikali dengan Alpha konjugasi beta Tambah alpha beta konjugasi Nah, nilai ini sama dengan 1 Maka, 2 kali 1 Di sebelah kanan kita punya alpha-alpha konjugasi Maka, nilainya adalah 1 Jadi, kita punya 4 kurang 2 tambah 1 Jadi, jawabannya adalah 3 Oke Kemudian Jangan lupa Kita punya soal Di sini adalah 2 beta Kurang alpha Dikuadratkan Jadi, kita mau cari hanya 2 beta Kurang alpha Jadi, kita harus akarkan Untuk mendapatkan jawabannya akar 3 Oke Jadi, ini jawaban untuk 2A Untuk nomor B ini Kita butuh Trik yang cukup menarik Jadi, kita punya Soal Dimana beta dibagi alpha Dipangkatkan dengan 3 Nah, caranya yang pertama adalah Kamu mencari dulu beta dikurang alpha Nah, untuk persiapan untuk nomor B ini Saya mulai dari Sebelah sini Jadi, kita sudah mendapatkan Alpha konjugasi Kali beta Tambah alpha beta konjugasi Sama dengan 1 Jadi, seandainya Sebelah kiri dan sebelah kanan ini Kita kali dengan alpha beta Kita bisa mendapatkan Alpha kali beta Sama dengan Alpha-alpha konjugasi Beta-beta Tambah Alpha-alpha Beta konjugasi Beta Jadi, kita bisa mendapatkan Seperti ini Kemudian, yang bisa kita masukkan adalah Di sebelah sini Ini adalah Sama dengan Alpha konjugasi Alpha-alpha Panjang alpha absolut dikuadratkan Sebelah sini adalah Beta absolut dikuadratkan Jadi, lainnya sama dengan 1 Alias, kita bisa mendapatkan Alpha-beta Sama dengan Beta-beta Tambah alpha-alpha Alias Alpha kuadrat Tambah Beta kuadrat Sama dengan alpha kali beta Oke Nah, di sini Kalau misalnya Saya bagi persamaan ini Dengan alpha kuadrat Maka, saya akan mendapatkan Persamaan baru 0 sama dengan 1 Dikurang dengan Beta Per alpha Ditambah dengan Beta kuadrat Per alpha kuadrat Kemudian, beta kuadrat Alpha kuadrat Bisa kita gabung menjadi 1 dalam kurung Beta Per alpha kuadrat Nah, ini juga Sebenarnya sama seperti Persamaan kuadrat Biasa Ya, jadi kamu bisa Mengerjakan persamaan kuadrat Seperti biasa Menggunakan rumus ABC Kamu, kalau yang mabok Bisa bayangkan 1 kurang X Tambah X kuadrat Sama dengan 0 Bisa seperti itu bayangkan ya Jadi, kalau kamu pakai Rumus ABC Kamu bisa mendapatkan Jawabannya Adalah Minus B Plus minus akar Dari B kuadrat Minus 4AC Bagi 2A Ya Kemudian B nya adalah 1 Jadi, minus 1 Jadi Minus B plus sama dengan 1 Plus minus dari 1 Dikurang 4 Kali A nya 1 C nya 1 Dibagi dengan 2 Kali 1 Dan mendapatkan 1 tambah Dari Minus 3 Akar minus 3 Dibagi dengan 2 Nah, minus 3 ini bisa kita keluar Minus 3 nya bisa kita pecah Jadi, akar 3 Dan akar minus 1 Jadi, kita tulis 1 tambah Akar 3 3I Dibagi dengan 2 Oke Jadi, ini adalah Beta per alpha Beta per alpha Beta per alpha nya seperti ini Soal kita Yang beta di Adalah Beta per alpha Kita pangkat 3 Beta per alpha Pangkat 3 adalah 1 tambah Akar 3 I Dibagi dengan 2 Kita pangkatkan 3 Tinggal kita cari Pelan-pelan Terima kasih telah menonton! Jadi, kita mendapatkan jawabannya adalah Minus 1 Untuk jawaban B Di sini Oke Jadi, untuk soal nomor 2 kali ini Walaupun soalnya pendek Tetapi, kita bisa menjabarkan Semua informasi yang ada Dengan Lumayan banyak ya Jadi, yang harus kamu perhatikan adalah Kamu bisa menggunakan Sifat seperti ini Yang jadi alpha Kuadrat sama dengan Alpha konjugasi Kali dengan alphanya Masing-masing Dan juga Yang harus kamu perhatikan adalah Kamu tidak boleh menggunakan Sifat seperti ini Jadi, ketika kamu kuadratkan Ya, ketika kamu kuadratkan ini Kamu tidak boleh buka Seperti X tambah Y Kuadrat seperti biasa Tapi, kamu harus Pikir Kamu harus Jatuh Bilangan yang sama Kamu kalikan dengan konjugasinya Seperti itu Oke, kemudian kamu kerjakan Kamu persiapkan semuanya Dan kamu masukkan Kedalam angka yang kamu butuhkan Di sini Dan di sini Baik Itu saja untuk soal Di video kali ini Saya akan ketemu kalian Di video berikutnya Terus semangat belajar Bengkio Gambate kudasai Sayonara Terus semangat belajar Terima kasih.